Intro Hampir setengah dari para pekerja yang berada di pelabuhan Eilat Israel dilaporkan beresiko kehilangan pekerjaan setelah pelabuhan terbesar ketiga di Israel tersebut mengalami pukulan finansial akibat krisis yang melanda di jalur perdagangan Laut Merah Kabar pemutusan hubungan kerja mencuat usai Federasi Buruh Histadrut Organisasi payung bagi ratusan ribu pekerja sektor publik Israel mengungkap perencana pelabuhan Eilat Israel yang akan melakukan pemangkasan karyawan mulai Rabu 20 Maret 2024 Tak dijelaskan secara spesifik divisi mana saja yang akan terpengaruh dalam PHK kali ini Menurut informasi yang dikumpulkan Federasi Buruh Histadrut, pihak manajemen pelabuhan kabarnya akan memecat setengah dari 120 karyawannya Adapun konflik ini pertama kali pecah pada November lalu, tepatnya setelah Houthi, milisi saib kanan Iran itu melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal kargo milik perusahaan Israel dan para sekutunya yang melintas di Laut Merah Tak sampai di situ, Houthi berulang kali membombardir pelabuhan Eilat yang menjadi pusat perekonomian Israel Hingga sejumlah pemukiman yang berada di dekat pelabuhan Eilat hancur akibat dihantam sebuah rudal jelajah yang datang dari arah Laut Merah Pejabat Houthi beranggapan blokade dan penyerangan yang mereka lakukan adalah bentuk protes atas agresi Israel di Gaza, Palestina yang telah menewaskan lebih dari 31.000 jiwa Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!